Gubernur Jawa Barat bantah pemberitaan terkait dirinya yang telah melakukan tes vaksin. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dipastikan batal menjadi relawan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 Sinovac. Informasi mengenai suntik vaksin terhadap Gubernur Jawa Barat dibantah langsung Ridwan Kamil. Menurut Ridwan Kamil, dirinya masih menunggu konfirmasi dari Bio Farma untuk jalani tes vaksin COVID-19. Ridwan Kamil menegaskan bahwa dirinya akan menjalani tes vaksin COVID-19 pada pekan depan. Kini dirinya telah mempersiapkan diri untuk menjaga kesehatan dan psikologi sebelum dites vaksin. Saya belum dites, ada berita yang berada, saya get belum, mungkin paling cepat di depan, secara psikologis baik, secara klinis juga baik, kemampuannya mudah-mudahan dirancarkan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, dipastikan batal menjadi relawan uji klinis tahap 3 vaksin COVID-19 Sinovac, Tiongkok. Hal ini dikarenakan Yana pernah terinfeksi COVID-19. Sebagai penyintas, ia disarankan untuk tidak ikut menjadi relawan karena ia dianggap telah memiliki antibody tersendiri setelah sempat terinfeksi virus corona. Disarankan tidak karena saya sudah pernah penyintas, survivor, misalnya sudah punya antibody, misalnya nanti ternyata saya dapat placebo, sudah punya antibody, disarankan enggak lah. Tes vaksin COVID-19 Sinovac akan dilaksanakan pekan depan. Lebih dari 10 orang dokter dari Dinas Kesehatan Kota Bandung ikut menjadi relawan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, I News, Blaborkan.